selamat menikmati ini aku tadi udah belanja di Mbangsayur aku belanjanya harian ini ada bawang daun ceriwis tahu cabai merah dan ada terik juga ada colen jagung muda ini ada terik udang ini aku habis belanja Rp22.000 ini aku mau potong potong dulu jagung mudanya aku beli Rp2.000 di tukang sayur murah meriah harganya Rp2.000 tapi aku beli Rp3.000 ceriwis, bawang daun jagung muda jadi goceng Rp3.000 jadi Rp5.000 alhamdulillah kalau belanja di tukang sayur itu murah meriah bisa ditawar oh iya lagi pada ngapain pas nontonin video aku apa ada yang sama lagi masak-masak seperti aku ini aku masak menu sederhana dengan budget Rp22.000 bukan termasuk ikan terik ini jadi sayurannya saja nah ini aku potong-potong saja jagung mudanya ini aku masaknya masak set-set simple ini untuk masaknya ada tahu ada jagung muda dan ceriwis mau aku tumis-tumis dan ada udang juga udang agak gede-gede dikit yang sedang ini udang yang kering itu pas suami kemarin ke pasar beli jadi Rp22.000 itu cuma sayurannya sama tahu saja dan udangnya itu misah lagi untuk masak-masak hari ini di dapur sederhana aku ini ada ceriwis aku potong-potong juga mau aku tumis ini seger banget melihatnya kalau sayur-sayuran jangan sapok sama yang berkok sama burung perkutut yang berkicau di depan ini aku cuci-cuci semua sayurannya bunda-bunda biar semuanya bersih dan ini ada ceriwis yang gak aku potong aku potong pakai manual pakai tangan ini aku cuci-cuci semuanya sayurannya sebelum dimasak tentunya ya bunda-bunda biar bersih seteril dari kuman-kumannya bunda-bunda oh iya bunda-bunda hari ini masak apa nih tulis-tulis ya di kolom komentar biar nanti jadi referensi buat aku masak berikutnya ya bunda-bunda nah ini aku potong-potong juga si cabai merah bawang merah bawang putih gitu ya bunda-bunda ini aku masaknya ya begini-begini aja ya bunda-bunda pokoknya mah kita ibu rumah tangga harus pandai-pandai gitu ya mengatur keuangan tentunya ya bunda-bunda walaupun dikasihnya itu aku cuma sedikit ya sama pak suami gitu ya untuk belanja dan jajan anak gitu ya bunda-bunda kalau gas beras itu beda lagi kayak ya bunda-bunda kalau pak suami jadi yang ngatur keuangan itu sepas suami gitu ya aku mah ngatur uang belanja aja sama jajan anak gitu ya bunda-bunda selebihnya kalau mau apa-apa minta sama pak suami gitu ya itu alhamdulillah gitu ya bunda-bunda disyukuri aja mau besar atau sedikit ya memberian pak suami disyukuri aja kita mempergunakannya sebaik mungkin gitu ya bunda-bunda ini ya aku goreng tahunya aja ya bunda-bunda pokoknya mah aku sukanya digoreng-garing tahunya ya bunda-bunda nah ini aku juga mau tumis-tumis bawang merah cabai merah gitu ya bunda-bunda pokoknya mah masak sat-sat aja gitu ya hari ini simple gitu ya bunda-bunda nah ini aku goreng tahunya sampai garing aja kesukaan aku banget gitu ya sampai kriuk gitu ya bunda-bunda nah ini untuk si tahunya aku bolak-balik aja ya takutnya kegosongan gitu ya sampai numis-numis juga nah ini aku tambah sesening si sayurnya dengan penyedap rasa dan ini bawang daunnya enggak aku pakai ya bunda-bunda ini suka nyetok aja gitu ya di kulkas dan aku cuci juga nanti aku simpan ke kulkas gitu ya dan ini aku masukkan juga si sayur ceriwisnya ya bunda-bunda dan si jagung mudanya tadi aku udah dahuluin dan ini udah pada mateng aja nah ini si ikan udangnya juga udah aku masukin dan ini udah mateng si sayur ceriwis dan jagung mudanya udah mateng aja ya bunda-bunda Alhamdulillah dua masakan aku udah mateng ada tahu gitu ya dari sayur ceriwis dan ini ya bunda ini Alhamdulillah masakan aku udah mateng aja ada sayur ceriwis dan jagung muda tahu goreng dan udang goreng tinggal cuci perabotannya aja ya bunda-bunda pastinya cuci piring itu selalu ada ya sehabis masak ya bunda-bunda nah ini aku gercep aja ya bunda-bunda si cuci perabotannya habis masaknya wajib dibersihkan ya bunda-bunda tentunya gitu ya bunda-bunda biar nantinya setelah masak itu gak ada cucian gitu ya bunda-bunda jadi mau kemana-mana pun juga jadi jong-jong gitu ya udah selesai di dapur ya bunda-bunda oh ya oh ya bunda-bunda aku juga mau ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang udah datang dan baru mengklik channel aku yang udah ulangkan waktu dan kuotanya aku ucapkan terima kasih juga yang udah subscribe boleh komen juga video aku aku ucapkan terima kasih ya bunda-bunda kemarin itu aku gak sempat komen-komen gitu ya bunda-bunda dan tentunya aku juga takut sepam gitu ya bunda-bunda soalnya kemarin itu pernah gitu ya gak bisa komen gitu ya mungkin aku terlalu barbar gitu ya kemarin-kemarin nya komennya gitu ya jadi aku itu gak bisa komen gitu ya bunda-bunda nah ini aku alhamdulillah sekarang udah bisa komen-komen lagi gitu ya bunda-bunda dan ini cucian piringnya aku udah beres aja gak terasa ya udah di beres aja si cuci piringnya tinggal dibersihin sinknya aja ya bunda-bunda dan aku juga bersihin kompornya kolong kompornya meja kompornya juga ya bunda-bunda walaupun sederhana ya bunda-bunda si dapurnya tapi kalau bersih enak ya bunda-bunda nah ini untuk si kolong kompornya aku bersihkan ini lengket banget banyak minyak gitu ya bunda-bunda pokoknya mah harus bersih ya ini si dapur setelah masak aku sapu-sapu juga ya bunda-bunda ini untuk si sapu-sapunya aku sapuin dari kolong-kolongnya gitu ya bunda-bunda pokoknya mah semua dapur itu harus bersih ya bunda-bunda ini setok-setok aku gitu ya si minyak si gula ini udah pada habis ya bunda-bunda nanti aku mau beli lagi gitu ya bunda-bunda pastinya sehabis masak itu minyak aku paling boros gitu ya bunda-bunda jadi pada habis gitu ya bunda-bunda nah ini aku juga sapu-sapu di belakangnya nah ini banyak remahan-remahan gitu ya sehabis masak disini soalnya itu ya bunda-bunda si dari wastafel itu ngalirnya kesini ya ke tempat cucian yang kemarin ya jadi yang enggak yang resehat gitu ya di belakang jadi kotorannya itu tuh ngalirnya kesana jadi aku sapuin aja dan aku alirin juga nih dari air wastafel gitu ya bunda-bunda dari keran wastafel ini jadi mudah aku ngebersihinnya dan aku juga cuci tangan setelah bersih-bersih ya bunda-bunda demikian ya video dari aku aku udah beres bersih-bersihnya demikian video dari aku aku ucapkan terima kasih yang udah nonton wassalamualaikum